Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat Pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 4 Kita masih di jilid 4D Tema 8 daerah tempat tinggal Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas untuk pendamping pembelajaran 1 Di tema 8 subtema 3 Untuk latihan soalnya sudah kita bahas Mulai dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 Bisa dilihat di playlist Bupena kelas 4 Oke langsung saja adik-adik sekalian Kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini Dan tentunya sebelum kita belajar Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudian dan kelancaran Di setiap kegiatan yang kita lakukan Oke kita langsung ke halaman 59 Untuk tema 8 Subtema 3 Ini halaman 59 Daerah tempat tinggalku Untuk subtema 3 Bangga terhadap daerah tempat tinggalku Oke ada di sekalian Untuk pendamping pembelajaran 1 ini Dimulai dari muatan pelajaran IPA Tentang perbedaan gaya dan gerak Kita lihat untuk latihan soalnya Di sini ada keterampilan kinerja praktek Untuk soal keterampilan kinerja praktek Sudah kita bahas di video sebelumnya Jadi khusus untuk keterampilan kinerja praktek Bisa dilihat ya Di playlist Pembahasan untuk keterampilan kinerja praktek Halaman 60 Di situ sudah ada ya Bisa dicek ya Jadi tidak akan saya bahas lagi Maka kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya Ayo berlatih ya Ini di halaman 62 Ini ada cerita tentang putri tanggu Coba disini akan saya bacakan terlebih dahulu ceritanya Ini termasuk salah satu teks fiksi Jadi apa itu teks fiksi Jadi teks fiksi itu dibuat oleh penulisnya Berdasarkan imajinasi penulis Yang dihubungkan dengan peristiwa Peristiwa sehari-hari ya Di sini ada materinya Jadi isinya bukanlah sebuah kejadian nyata Jadi salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh Nah kali ini nanti kita akan belajar mengenai tokoh utama Dan juga tokoh tambahan dalam teks fiksi ya Oke langsung saja Kita ke cerita putri tanggu Nah kemudian setelah itu kita diminta untuk mengisi tabel yang ada di sebelah Putri tanggu Di sebuah desa di Jambi Hiduplah seorang putri bernama putri tanggu Di Jambi ya Diri tahu daerah Jambi Jambi itu adalah termasuk di Sumatera ya Di pulau Sumatera itu ada provinsi Jambi Buku tanya di Jambi Oke Ia hidup sebagai petani Dan memiliki sawah yang berbeda dari biasanya Sawah putri tanggu dapat menumbuhkan padi dengan sangat cepat Sehingga putri tanggu dapat memanen padi berkali-kali dalam waktu setahun Biasanya putri tanggu dibantu oleh suami dan anak-anaknya saat menggarap sawah dan memanen padi Suatu hari putri tanggu mengajak seluruh anaknya untuk ikut memanen padi di sawahnya Ibu padi ini banyak sekali ya Pungkas anaknya Setelah gerobak-gerobak terisi penuh Putri tanggu dan keluarganya bergegas pulang Hujan rintik-rintik pun mulai turun dan membasahi sawah Saat jalan pulang Putri tanggu pun terpleset dan merasa sangat kesal Aduh licin sekali jalanan ini Keluh putri tanggu Putri tanggu kemudian menebar beras yang baru dipanennya Untuk apa ibu membuang-buang beras yang baru saja kita panen? Tanya anaknya Ini supaya jalanannya tidak licin nak Jawab putri tanggu Ia pun kemudian menebar beras di sepanjang jalan pulang Sehingga Hanya tersisa sedikit beras di gerobaknya Sesampainya di rumah Putri tanggu pun beristirahat dan tertidur Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sesosok kakek tua Putri tanggu pun terkejut Kau sudah membuang-buang beras rejeki pemberian Tuhan putri tanggu Kau akan melihat akibatnya Ucap kakek tersebut Keesokan harinya putri tanggu pun menengok sawahnya Ia pun terkejut Sawahnya sudah mengering dan rusak Seketika Ia menangis dan menyesal Ia pun berjanji tidak akan menyianyikan rejeki yang ia dapatkan Sumber dari cerita rakyat Nusantara Jilin 9 Benerbitir langga dengan penyesuaian Jadi ini tadi adalah cerita tentang putri tanggu Bagaimana sifat putri tanggu anaknya Serta disini ada juga sesosok kakek tua Dari sebutir beras Kemudian berubah menjadi sesosok kakek tua Kemudian setelah itu kita diminta untuk menuliskan Peran tokoh di dalam teks fiksi tersebut Nah disini sudah saya tuliskan ya adik-adik Untuk peran tokohnya di dalam teks Oke ya Jadi untuk peran tokoh di dalam teksnya disini Ada beberapa tokoh Yang pertama ada putri tanggu Sebagai tokoh utamanya Nah ini Peran tokohnya sebagai tokoh utama Bersifat boros Mudah marah Kita lihat tadi ya Sifat boros kita lihat dengan tadi ya Membuang-buang beras ya Kemudian mudah marah Nah pada saat terpleset ya putri tanggu tadi Mudah sekali untuk marah Kemudian sombong ya Kemudian yang kedua ada Suami putri tanggu ya Suami putri tanggu ya Ini sebagai tokoh tambahan ya Karena tadi juga tidak terlalu terlihat ya Dalam cerita Kemudian yang ketiga ada Anak putri tanggu tadi Yang diajak ke sawah ya Kemudian mereka saling mengobrol ya Ini ya Ini juga sebagai tokoh tambahan ya Walaupun terjadi dialog Antara putri tanggu dengan anaknya ya Banyak sekali dialog terjadi Tetapi tokoh utamanya hanya satu Yaitu putri tanggu Kemudian yang keempat ada Kakek tua Nah kakek tua ini juga sebagai tokoh tambahan Yang mana kakek tua tadi adalah Jelmaan dari sebutir beras ya Yang tugasnya hanya mengingatkan sebenarnya Bahwa kita tidak boleh sombong ya Tidak boleh bersifat boros ya Jadi tokoh tambahan tadi Kakek tua jelmaan dari beras tadi Sifatnya adalah baik dan Suka menasehati Tadi terbukti dengan Kakek tua tadi memberikan nasihat Kepada putri tanggu ya Bahwa dia tidak boleh Memhambur-hamburkan ya Beras Dan Itu tadi Terbukti Ternyata setelah keesokan harinya Si putri tanggu kaget Melihat sawahnya yang sudah Mengering ya Dan tentunya putri tanggu Harus Menyesali perbuatan yang dilakukan Dan harus bekerja Lebih keras lagi Oke adik-adik mungkin Ini tadi untuk Pembahasan dari Ayo berlatih Ya Pendamping pembelajaran Satu ya Kemudian untuk Pendamping pembelajaran dua Nanti akan kita bahas Di video Berikutnya ya Sekali lagi Terima kasih Sudah meluangkan waktu Untuk Belajar bersama ya Mohon maaf apabila ada Kekurangan dalam Penyampaian Silahkan Pertanyaan atau saran Bisa dituliskan Di kolom Komentar ya Nanti bisa kita Diskusikan bersama Dan ya masih Ketinggalan pembahasan Video kami sebelumnya Bisa dilihat di playlist ya Bupena Kelas Sempat ya Sekali lagi Terima kasih Untuk Pertemuan kali ini Sampai jumpa Di pembahasan Soal Berikutnya Dan Semoga untuk Pembelajaran hari ini Bisa kita ambil ya Pesan moralnya Dan juga Manfaatnya Untuk Saat ini Maupun Untuk saat yang Akan datang Cukup sekian Dari saya Terima kasih Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh